kaum nadirin diperbutkan saya tidak pernah mendengar kaum Muhammadiyah diperbutkan, Muhammadiyah gak terbiasa dimobilisasi, pilihannya itu saya setuju, bayangkan Amin Rais the top leader sudah gak ada diatasnya lagi, Nyapres belum tentu dipilih ya istilah mungkin proyek Papua atau apapun yang mungkin macam-macam di bibir-bibir jurang uang politik gak laku di orang Muhammadiyah relatif tidak laku di orang Muhammadiyah bener gak? kalau ada 10 politikus ya kira-kira 5 atau 6 itu dari kaum nadirin Muhammadiyah yang hitung itu Muhammadiyah yang hitung hallo teman-teman ketemu lagi dengan saya Putut Ea kepala suku Mojo sengaja malam ini kita ada di udara terbuka ini khusus ini karena Jogja panas sekali semoga sebentar lagi hujan turun dan tamu kita ini adalah sosok intelektual yang pernah viral diviralkan oleh Mas Putut enggak lewat Twitter viral karena 2 tahun lebih lalu saat ada aksi korupsi di reformasi di korupsi gejayaan memanggil ya Mas David Effendi ini tamu saya hari ini itu karena beliau mengajar di UMY Universitas Muhammadiyah Yogyakarta membuat pengumuman yang kira-kira menyatakan kuliahnya sekarang ada di jalan pindah di jalan pindah di jalan ya walaupun mungkin tanpa itu pun teman-teman mahasiswa UMY pun pasti berdatangan itu ribuan apa teman-teman UMY ya mahasiswa-mahiswa itu ternyata berdatangan dan memberikan suntikan yang luar biasa di aksi gejayan memanggil satu ya pertama ya yang pertama jadi yang tertuduh pasti salah satu otak dibalik itu adalah Mas David Effendi selain ya mojo dianggap di belakang itu ya padahal mereka ya melakukan-melakukannya sendiri ya Mas ya sebetulnya kita biasa-biasa aja Suman WA di grup saya kira itu bukan hal yang istimewa lah apalagi dianggap mobilisasi mungkin kepentingannya agar dosen lain tidak melarang tapi saya waktu itu ketemu dosen UGM banyak sekali juga yang ikut aksi bahkan yang yang levelnya sudah senior sudah senior pada pada datang juga Yes walaupun ada vaksi yang tertentu yang kita tahu tentakel-tentakel kekuasaan itu ada di kampus-kampus juga Anda katanya dapat peringatan Ya ada peringatan dari kampus ya kira-kira nggak boleh lah mengubah seenaknya begitu tapi saya pura-pura nggak tahu aja ada peringatan-peringatan itu lewat 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 orang kemudian ada yang bilang gara-gara ini tiap hari polisi ngajak ketemu pimpinan gitu-gitu kemudian nggak lama kemudian ada peringatan dari dikti pusat ya men ristek dikti waktu itu wah luar biasa ini padahal saya cuman bagi saya itu ekspresi yang sangat biasa ya bukan hal yang luar biasa apalagi dianggap mengerakkan nggak lah seperti Mas Putut simpulkan ekosistem atau suasana kebatinan mahasiswa mulai yang idealis sampai yang sekedar ikut-ikutan juga juga banyak memang lagi bosan mungkin di dalam situasi itu ya ada kejenuhan makanya mungkin daripada idealisme menggulingkan kekuasaan sebetulnya ya kita coba pindah tempat perkuliahan aja ketemu orang banyak ngobrol lihat suasana ada banyak mahasiswa beragam alamater menurut saya itu kok lebih menarik daripada cita-cita untuk menggulingkan kekuasaan untuk turun ke jalan dan saya kira isinya waktu itu memang undang-undang waktu itu masih dinamai Cilaka ya Cilaka sama undang-undang KPK Mas David ini kan asli Lamongan asli asli LA maksudnya gak ada campuran Bapak mana tapi Lamongan ini menarik ya karena Lamongan ini kan sebetulnya ada di wilayah Jawa Timur Pantura sebetulnya mayoritas itu kan NO tapi memang ada apa ya kayak klaster-klaster tertentu yang Muhammadiyahnya kuat sekali di Lamongan benar kan betul betul jadi memang ada pengaruh Pantura saya kan sebetulnya posisinya di tepi Bengawan Solo Mas Butut oh tahu saya ada satu perkampungan yang kebetulan ternyata beberapa tokoh itu memang dididik di pesantren-pesantren di Pantura khususnya di paciran sama di apa namanya itu bukan yang kiai langitan itu ya bukan kalau kiai langitan kan pesantren NU oh yang paciran paciran itu ada Karangasem ada Pondok Modern terus yang Al-Amin itu di mana ya dekat jadi lupa sebelum sebelum pesantren apa namanya babat enggak di Pantura di laut sebelum yang terkenal yang NU itu Derajat sebelum Derajat itu ada nama pesantren Al-Amin itu pesantren tua maksudnya lamungan juga maksudnya lamungan paciran tetapi itu melahirkan banyak tokoh-tokoh ya bisa disebut Islam Modernis yang itu ternyata ketemu dengan Muhammadiyah walaupun pesantren itu bukan Muhammadiyah tapi memang cara berpikirnya dan ternyata kampungku itu bisa dibilang 100% Muhammadiyah oh iya satu-satunya kampung mungkin di Jawa Timur yang pernah disebut 100% Muhammadiyah betul itu mirip dengan Pak Abdul Muti Pak Abdul Muti dan di Kudus di Kudus waktu kita podcast juga beliau bilang itu kampungnya mungkin hanya sedikit dari orang di seluruh daerah itu yang ada orang Muhammadiyahnya gitu Anda menekuni atau bergiat di Muhammadiyah itu ketika sudah di Jogja atau ketika di kampung sudah sebelum lahir mungkin ya ya karena karena lahir di kampung Muhammadiyah ya namanya itu kampung Godok desa Godok Ranting Muhammadiyah Godok itu masuknya di masuknya kecamatan Laren jadi unik karena itu bukan paciran kalau justru malah di paciran saya nggak melihat ada istilah desa 100% Muhammadiyah justru adanya di tepi Benggawan Solo ya ini supaya teman-teman agak paham geografinya sedikit ya ada daerah di Lamongan itu namanya paciran itu salah satu pusat Muhammadiyah di Pantura terutama di Lamongan nah itu kalau teman-teman ini agak agak bingung dengan paciran itu adalah tempat untuk biasa meneropong rukyat ya melihat hilal 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 gitu di Tanjung Kodok pantai Tanjung Kodok nah itu unik tuh karena melihat hilalnya itu ada di daerah Muhammadiyah ya kan dan itu ada pondok pesantren besar pondok pesantren di wilayah paciran itu memang itu pondok pesantren kaum Muhammadiyah sementara Anda nggak dari situ saya tidak di pondok saya setelah STK Abah M Madrasah MI di kampung saya nomor satu jadi artinya di kecamatan Laren itu berapa desa ya mungkin 14 desa ada Madrasah itu nomor satu registrasinya artinya menjadi pelopor ada Madrasah ini kampung kecil ya bukan kampung hebat loh ya hebat sih waktu itu sudah ada MI sudah ada SMP ada SMA ada MA jadi lengkap tinggal kampusnya aja belum ada sebuah desa punya balai pengobatan punya kooperasi yang bagus punya pesantren punya pesantren pesantren Al-Falah itu kooperasi dan pesantren Muhammadiyah punya Muhammadiyah jadi pesantrennya itu pulang pergi tidak tinggal itu ngalong 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 menggol ini STH disini ini istimewa ini gelasnya besar porsinya ya untuk ini pada cuaca panas cocok ya porsi gede ya ini minumannya NU saya yang Muhammadiyah kita balik ya oke lalu Anda melanjutkan SMA-nya SMA-nya di SMA-nya SMA-nya Dua salah satu SMA paling bonafit di apa mas Putut tau 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 itu SMA favorit iya favorit gampang mas menak bupati gampang kalau di kabupaten itu SMA itu yang bonafit dua aja satu atau dua kebetulan SMA-2 lamongan itu dulu SMP-1 setelah terbentuk SMA-1 akhirnya SMP-nya dapat nomor dua tapi aslinya nomor satu begitu ceritanya SMP-nya dulu ya lulus dari SMA kemudian kuliah di UGM lulus SMA awalnya UMPTN masuknya ke UNY jadi saya ngambil HI UGM pilihan kedua UNY ilmu sejarah pilihan pertamanya HI UGM HI UGM kenapa ya karena ada Pak Amin Rais oh iya ini pilihan kedua Pak Amin Rais kenapa saya ambil UNY karena ada Safi Imarif jadi saya ingin belajar dari saya dulu rajin ngeliping sejak SMP saya kan ketua OSIS ketua ketua IRM ya waktu di SMP SMA saya juga ketua umum OSIS di SMA Negeri jadi orang kampung yang jadi ketua OSIS waktu itu aja saya didatangi kepala BK perintah dari kepala sekolah mas baiknya kira-kira begitu aku lupa katanya kalau bisa yang jadi ketua umum OSIS alumni SMP 1 tapi suaranya jauh dari saya saya dapat 700 sekian dari 900 suara yang calon ketua umum yang lain itu mungkin 300 oh udah pakai pilihan pilihan langsung belajar demokrasi di situ ya karena beda dengan karena ada organisasi ya ya memang waktu itu sudah ini kan sudah reformasi kan bau-baunya sudah 99 ya 98 saya jadi ketua OSIS tahun 2000 ya sudah ada ruang-ruang demokratisasi yang yang bagus lah di saat itu diterimanya di UNY berarti sejarah diterimanya di UNY tapi karena ya belum mantep banget saya tidak ambil lalu melarikan diri ke Paris oh di Kediri saya tinggal di Pondo Al-Falah ya itu pesantren untuk orang yang belajar bahasa Inggris kan sebetulnya sama bahasa Arab saya tinggal di sana 3 bulan komunitasnya NU ya hari Jumat makan-makan besar di masjid itu asik juga ya jadi NU ya banyak makanan pernah ya aku merasa tinggal di pesantren NU di situ asik gitu menikmati baru kemudian ikut UM UM PTN UM UM ya UM UGM tahun berikutnya karena kayaknya HI sudah berat juga ya diterima ya ya tier 1 lah itu kalau di Sospol ya waktu itu masih lah sekarang mungkin sekarang ilmu pemerintahan ya yang tier 1 ya karena terus ilmu politik nomoraturnya kayaknya sekarang politik pemerintahan DPP ya saya 2003 masuk sebagai mahasiswa di Waktu itu namanya masih ilmu pemerintahan masih jurusan ilmu pemerintahan kalau sekarang keren kan semua dikerenkan kan departemen departemen politik Anda masuk 2003 oke 2003 masuk 2008 lulus langsung masuk S2 di situ juga lulus 2010 2 minggu 2 minggu sebelum setelah ujian tesis saya berangkat ke Amerika S2 lagi karena proses S2 nya kan belum punya ijazah S2 jadi ambil S2 lagi oke dan sekarang lagi ngambil program doktoral di UGM juga di departemen politik juga jadi kalau kita ngobrolin politik dengan mas David efendi ini sebetulnya sudah sangat otoritatif karena beliau ini atau malah jenuh dia pernah bilang aktivis penuh waktu dosen paruh waktu oke bener kan benar ya nah mas Anda sempat menyebut bahwa dulu itu dekat dengan Bapak Almarhum Cornelis Lai ya Pak Koni itu pembimbing skripsi saya sering di rumahnya dibiarkan ngetik sendiri bingung dibiarkan kadang-kadang gitu pokoknya kalau gak ada kalau gak membaca pokoknya tiketnya dengan Pak Koni itu harus membaca ya jadi pusing kita jadi harus membaca kalau misalnya sudah baca yang ini buku ini kalau kita bilang belum pasti gak jadi gak jadi diskusi kita ini supaya mengingatkan ke teman-teman ya di Sospol UGM Fakultas Sosial Politik UGM itu ada beberapa tokoh yang saya kira secara intelektual otoritatif tapi juga punya pergerakan politik yang menarik ya Anda tentu kenal Bapak Amin Rais gitu ya itu dari HI UGM kemudian ikhlasul amal kemudian ada Pak Cornelis Lai almarhum sudah ada juga Pak Indra Indra siapa? yang ini Isriswanda Imawan almarhum dari Madura kalau gak salah dari Madura banyak lah tokoh-tokoh hebat dari Sospol ya dari Menteri Pendidikan Yahya Muhaymin Pak Yahya Muhaymin termutakhir sebelum yang era survei penguasa Demokrat yang dibesarkan Demokrat Cahimin Demokrat yang berat oh Cahimin dari Sospol juga siapa sih namanya itu Menteri Pemuda Andi Malarangeng termasuk Mas Bang Chul Malarangeng juga dari dari Sospol ya nah ini yang menarik karena kenapa Pak Cornelis Lai ini dekat dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saya selain selain bimbingan saya juga mengasisteni dua semester mungkin ya mengasisteni Pak Cornelis dan kenapa saya diajak mengasisteni salah satunya mungkin aku dianggap suka mbak Aca kali waktu itu ya ya kurang-kurangnya gitu lah kalau sudah dipercaya jadi asisten enggak usah merendahkan diri mas padahal lagi sekaliber Pak Cornelis Lai itu memang kelihatan sedang berada di ruang yang panas ya maksudnya itu gimana ya kita disuruh ngomentari tugas mahasiswa disuruh ngomentari diskusinya mahasiswa gitu berat juga kalau dipelototin Pak Kuni itu kalau enggak baca ya mungkin itu men-challenge saya ya untuk ya kalau jadi dosen ya ajak mahasiswa itu suka membaca rajin-rajin beli bukunya Mas Putut atau bukunya ini kalau itu Mas ini diunjuk Mas di saat-saat itu Pak Koni dalam posisi yang sangat strategis karena dianggap salah satu penasehat penasehat Bu Mega dan di tahun-tahun itu kan kondisi PDIP waktu itu kan tidak terlalu baik-baik saja karena setelah kalah bertarung dengan Ghost Door kemudian kemudian Bu Mega jadi Presiden Gus Durjato Bu Mega menggantikan jadi Presiden tapi tahun 2004 kemudian kalah dengan SBY Menteri yang dipecat Nah situasi itu Pak Koni itu gimana sering gak membisikkan apa soal garis besar atau haluan-haluan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kalau diskusi diskusi akademik dengan kita termasuk dengan mahasiswa pasti ada di sekitar saya memang isunya anti-militarismenya lebih kuat ya jadi bagaimana mendorong konsolidasi demokrasi kemudian isu apa yang paling kuat ya ya sebetulnya desentralisasi ya desentralisasi politik waktu itu kan UGM punya politik lokal dan otonomi daerah sebagai ekspresi eksperimen politik bagaimana memperkuat daerah sekaligus membangun hubungan dengan daerah yang kemudian ada pendampingan pendampingan yang mungkin juga kemudian ada ya istilah mungkin proyek Papua atau apapun yang mungkin macam-macam generasinya di bibir-bibir jurang ya karena kita kita agak-agak sama tahu lah soal itu oke lanjut ya saya kira Pak Koni tidak banyak ya menurut saya mendorong kita punya punya apa ya punya keterlibatan di dalam politik praktis ya menurutku ya itu sangat berbeda sekali dengan pidato pengukuhan guru besarnya yang mendorong akademisi agar kira-kira tidak berjarak dengan politik kekuasaan kalau dulu saya lihat bagaimana kelompok civil society bagaimana kelompok non-state actor itu betul-betul menjadi kelompok demokrasi atau kelompok yang bisa memperkuat demokrasi itu baik di ranah pusat desentralisasi politik kemudian kemunculan kelompok-kelompok auxiliary agency itu juga sangat penting munculnya komisi-komisi itu sebagai ruang distribusi kekuasaan agar tidak terlalu otoriter kekuasaan itu ya kemudian isu apa lagi ya yang paling kuat itu ya mencegah mencegah negara gagal itu itu narasi yang sangat powerful menurut saya mencegah fail state fail state kemudian narasi berikutnya kan negara harus hadir itu di nawacita kan muncul kelihatan sekali itu produk produk gajah mada nawacita yang pertama itu negara harus hadir tapi belakangan itu hadir itu hadir untuk apa absen oke nanti kita bicarakan soal itu nah jadi serius boleh minum kopi dulu silahkan silahkan minum dulu ini mumpung di depan orang Muhammadiyah saya ngerokok ya kelihatan Muhammadiyah bisa menerima perbedaan mazal tidak bermajab tapi menghargai mazab-mazab yang berbeda termasuk mazab ahli mas tapi kira-kira waktu itu ya Pak Koni ini kenapa bisa dekat dengan Bu Mega menurut Anda kan dari dekat kalau saya seingat sependek pengetahuan saya karena dulu risetnya tentang PDIP riset skripsi terus S2 dan mungkin mungkin Pak Koni memang cerdas kalau di dalam memberikan logik atau apa ya membangun pemahaman peta politik kekuatan politik itu memang selalu masuk akal bagi kita yang mahasiswa selalu tajam gitu dan menurut saya orang PDIP mungkin juga tergila-gila dengan cara membaca politik seperti itu dan Pak Koni mungkin saya tidak tahu apakah itu determinan ya dan Pak Koni kebetulan non-muslim sehingga itu menjadi pintu masuk yang lebih lebih pas untuk menjadi bagian penting dari dari gerakan PDIP yang memang bukan religious peace party sorry saya potong kalau waktu itu Pak Afan Gavar kan masih sugeng ya Pak Afan itu meninggal tahun 2010-an kali ya eh enggak lah 2004 itu sudah 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 enggak ada di kampus Pak Afan Gavar itu Muhammadiyah pengurus Muhammadiyah oh berarti kalau dengan Pak Afan Gavar Anda enggak dekat ya belum masuk belum masuk belum masuk tapi saya tahu Pak Afan Gavar juga tim think tank politik di Muhammadiyah jadi kedekatan itu diwariskan enggak balik ke Pak Koni tadi diwariskan ke Anda enggak paham tentang PDI yang dekat dengan Pak Koni memang banyak jadi saya tim mengasisteni ya kebetulan ada di salah satu mata kuliah yang diampuh Pak Koni tapi itu tadi Pak Koni memang tidak mendorong mendorong keterlibatan lebih jauh dalam dunia politik praktis dan mungkin Pak Koni juga melihat afiliasi saya sebagai aktivis Muhammadiyah walaupun saya riset tentang Kota Gede Pak Koni yang suka itu salah satunya saya riset tentang Kota Gede bagaimana apa ya sejarah borjuasi lokal di Kota Gede itu bagaimana formasi elit kemudian kenapa di Kota Gede itu pemilih merah itu tetap eksis sampai hari ini mungkin ya jadi dulu yang markas PKI ada pemilih pemilih ideologis diturunkan sampai PDIP walaupun keluarga-keluarganya sudah sekolah ke Muhammadiyah sudah mengalami sandrinisasi tapi fenomena pemilih ideologis mungkin salah satunya ada di Kota Gede sekarang kita akan masuk membicarakan ke salah satu tokoh yang Anda kagumi yaitu Pak Amin Rais wow ini panjang Pak Amin Rais ini harus diakui ya semua orang tahu dulu disebut salah satu lokomotif demokrasi di Indonesia tapi kemudian belakangan banyak orang terutama masyarakat awam kemudian menganggap Pak Amin Rais ini sudah menjadi makin kekanan menurut pendapat Anda ini hanya semacam salah strategi komunikasi atau sejak dalam pikirannya memang begitu Pak Amin Rais karena saya pembacaan buku-bukunya Pak Amin Rais saya tidak melihat gelagat itu dari buku-bukunya buku-buku beliau masih seorang intelektual yang jernih dan ujian politiknya sebagai seorang politikus itu juga tidak mudah apalagi saat mencalonkan jadi ketua PP Muhammadiyah tidak mudah lagi ketika orang yang pertama kali bersuara paling lantang untuk suksesi Soeharto waktu itu tapi belakangan kemudian kita melihat fenomena Pak Amin Rais kok makin condong ke arah yang kita sebut politik kanan aspirasinya itu gimana Wah Mas Butut sudah mancing-mancing ini iya tapi apakah saya harus terpancing ya untuk karena kita pernah sama-sama penggemar Pak Amin Rais saya ya saya juga pembaca bahkan waktu saya masih SMP Pak Amin Tablik Akbar di sekitar Jawa Timur kita berusaha hadir untuk memadati lapangan betapa harismatiknya sebagai tokoh pada saat itu sangat populer sangat populer antara 9 ya mungkin mulai 95 paska terpilih jadi ketua umum di Aceh kemudian membuat partai 9 reformasi mengikuti reformasi dulu ya ya saya mengklipin pokoknya ya saya follower ya yang fenomenal itu waktu saya awal-awal kuliah itu salah satu ceramah beliau yang mengguncang itu kalau gak salah tahun 96 atau 97 belum belum sampai 97 akhir itu di kalau sekarang itu sudah gak ada bangunannya itu apa itu tempat kumpulnya mahasiswa UGM balai apa bal yang di belakang BNI itu ya gelanggang gelanggang wah itu ribuan orang itu itu luar biasa dan sangat berani waktu itu anda juga mengikuti tour-tournya beliau sangat berani di luar tidak biasa orang seberani itu kan makanya kita juga sebagai anak muda itu punya punya imajinasi untuk bisa menjadi mahasiswanya misalnya saya personally ya selain ngeliping-ngeliping saya ngeliping Jawa Pos kemudian majalah Suara Muhammadiyah koran-koran yang ada yang diterjual di Lamongan saya cari kalau gak berlangganan gak berlangganan waktu itu ya ya menggunting di kantor-kantor di sekolah yang melanggan kira-kira begitu perjuangannya ya kalau pilihan politik mungkin memang itu jelas bukan desain desain Pak Amin ya untuk sekanan ini bukan sekece ini ya sekanan ini karena ada ruang-ruang politik yang juga yang juga lahir yang ada fenomena pasca urmas bagaimana 212 Pilgub DKI Jakarta yang menjadikan ruang-ruang kanan lebih terkonsolidasi dan mungkin kelompok-kelompok itu membutuhkan tokoh kita sendiri yang diinterang Muhammadiyah tidak bisa mengakses secara memadai karena yang kita tahu mungkin yang mendekat ke Pak Amin banyak dari kelompok-kelompok yang mungkin dikategorikan kanan nah itu termasuk yang akan ketimbang kelompok-kelompok anak muda Muhammadiyah termasuk itu nanti yang akan saya tanyakan jadi ada ekosistem juga yang bekerja untuk mengalahkan yang membangun politik identitas bagaimana hirup pikuk pilgup 2017 di Jakarta lalu kemudian semakin berjaraknya kader-kader Muhammadiyah dengan PAN pada saat itu orang mungkin kalau bisa sombong anak-anak Muhammadiyah yang potensial kemudian tidak menekuni dunia partai lebih memilih yang zona-zona akademik menjadi pimpinan amal usaha direktur rumah sakit kepala sekolah guru yang punya talent-talent merasa masuk ke ruang politik sudah tidak ideal lagi dan apa namanya apa bahasanya ya gesekan-gesekan Muhammadiyah dan PAN semakin masif ada istilah kader-kader Muhammadiyah tidak dikasih tempat tidak diprioritaskan jadi calon itu muncul menjadi narasi-narasi yang liar sehingga Muhammadiyah semakin meninggalkan PAN atau ditinggal PAN kedua-duanya bisa terjadi di waktu yang di tempat yang berbeda ada yang meninggalkan ada yang hijrah ada yang pindah ke partai yang lebih islami pernah ada pertarungan juga Muhammadiyah dengan PKS karena PKS juga mengambil banyak atau menjanjikan kader-kader Muhammadiyah berpolitik disini adalah politik dakwah termasuk mengambil masjid-masjid Muhammadiyah di Jogja itu ada cerita tersendiri bahkan dibuatkan surat tersendiri untuk pendisiplinan organisasi kita buka aja jadi teman-teman di Jogja itu sempat ada satu fase dimana orang-orang Muhammadiyah itu merasa masjid-masjid mereka itu dikuasai dalam tanda kutip oleh aktivis-aktivis PKS sehingga diperlukan satu metode politik tersendiri untuk kemudian melakukan pendisiplinan sekarang sih tampaknya sudah selesai walaupun tidak mungkin sempurna selesainya selesai tidak sempurna mungkin Pak Amin Rais itu sebelum kemudian benar-benar menghilang dan muncul lagi sekarang ini itu saya dapat kabar beliau ini memang seperti terlihat kecewa dengan Muhammadiyah benar gak itu? ya karena Pak Amin mungkin punya pandangan bahwa Muhammadiyah tidak bisa hanya berdekat dengan pemerintah atau dekat dengan kekuasaan tapi juga Muhammadiyah harus punya posisi yang berjarak mungkin ya dan itu itu mungkin bahasanya bahasanya sebetulnya Muhammadiyah harus diposisikan sebagai oposisi kritis gitu tetapi kalau Pak Hidar hari ini saya melihatnya sangat moderat kalau di era almarhum Buya itu kan malah juga sama kan kayaknya gak jauh berbeda dengan Pak Hidar betul Buya dan Pak Amin teman dekat tetapi dalam konteks politik memang sangat sangat berbeda kayaknya berseberangan berseberangan mungkin itu yang membuat Pak Amin Reyes perlahan kemudian meninggalkan persyarikatan dan Pak Hidar sangat dekat juga dengan model-model Buya lebih akomodatif lebih komunikatif dengan semua partai semua cawapres mungkin dan itu mungkin Pak Amin mungkin sangat berbeda ya apalagi Buya memposisikan sebagai seorang guru bangsa dan termasuk ya mengayomi semua mengayomi semua Muhammadiyah sebagai tindak besar betul jadi tidak tidak dikorbankan hanya untuk kepentingan sesaat kira-kira begitu cara membacanya sehingga ambisi-ambisi politik Pak Amin yang merasa masih punya atau mantan ketua umum mungkin masih punya jamaah masih punya follower banyak buktinya partai umat juga ada memenuhi syarat untuk ikut pemilu kan berarti masih ada masih ada jejaring yang organik orang-orang yang kecewa dengan PAN bergabung dengan partai umat gitu ya saya kira memang berpolitiknya Pak Amin itu mungkin sangat sangat serius ya Bapak saya itu pengagum Pak Amin Rais bahkan sempat berpesan kepada saya dulu waktu reformasi segala itu udahlah selesai reformasi ikut Pak Amin Rais kira-kira begitu tapi ya saya enggak tapi ketika Pak Amin Rais sudah pamit mau matuk pandito dia kan sering dulu bilang saya mau matuk pandito ini sudah waktunya saya maghrib tapi ternyata setelah itu kemudian ternyata bikin partai lagi saya kemarin ketemu bapak saya apakah mau milih partai umat dia bilang enggak itu mungkin memang tidak salah satu ketua umum yang memang ekspresif mantan ketua umum yang ekspresif ya memang Pak Amin dan memang keberanianya bicara itu menjadikan apa ya bikin panas ya sangat keras sekeras-kerasnya Pak Din ya Pak Din sebetulnya juga punya talent politik betul punya talent politik tetapi memang tidak se ekspresif dan seserius Pak Amin Pak Amin ini menurut saya biasanya orang Muhammadiyah itu kan berpolitik enggak terlalu serius benar enggak terlalu serius bikin PMB gagal masuk ke pan sebagian berhasil sebagian tidak jadi politik itu disebut sebagai urusan yang tidak terlalu serius di Muhammadiyah sehingga malusaha politik itu enggak pernah terjadi walaupun ada wacana saya pernah menulis artikel pada saat Mok Tamar di Makassar perlunya amal usaha politik Muhammadiyah apa itu amal usaha politik ya bisa partai politik bisa sejenis tim ses tapi profesional apapun lembaga survei yang bisa menggiring opini misalnya ya apa aja tapi dikelola secara profesional seperti ngelola rumah sakit ada direktornya ada keuangannya transparan tapi itu kan hanya imajinasi karena pada umumnya orang Muhammadiyah enggak mau serius-serius di politik nah itu juga menjadi pertanyaan penting menurut Mas Ketut serius enggak orang Muhammadiyah berpoliti enggak enggak kan nah itu justru itu yang mau saya tanyakan tahun 90-an disebut era kebangkitan kaum santri yang kemudian dipanenlah sekarang ini banyak sekali tokoh politik kita yang kemudian berasal dari kaum Nahdien keberhasilan Gus Dur salah satunya adalah keberhasilan Gus Dur tidak bisa kita pungkiri gitu ya dan itu sudah lama betul-betul dibangun dan dipanennya sekarang ini dan kemudian apa kaum Nahdien diperbutkan saya tidak pernah mendengar kaum Muhammadiyah diperbutkan satu kaum Muhammadiyah padahal ini solid ini anggotanya sekitar 60-an juta orang kalau enggak salah ada yang bilang 60 ada yang 25 ada yang lebih kecil ya oke kita ambil sama-sama NU sama Muhammadiyah itu jumlahnya misterius tapi yang jelas lebih banyak NU ya pasti lebih banyak NU terutama NU yang berdekatan secara kultural ya oke anggaplah misalnya 30 juta deh tengah-tengahnya ada tapi kan solid dengan amal usahanya yang luar biasa menghasilkan banyak sekali tokoh-tokoh intelektual yang luar biasa secara organisasi sangat otonom saya sempat bilang bahkan ini mohon maaf benar atau enggak salah saya kalau bercanda ini kalau orang Muhammadiyah bilang ke seluruh umatnya ambil semua uangmu dari bank itu ras itu bank-bank di seluruh Indonesia itu gitu ya ini untuk 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 mensimplifikasi betapa powerfulnya orang Muhammadiyah gitu karena dari kalangan kelas menengah kan dan kalau dihitungkan apa kalau betul-betul dihitung asetnya itu kan ribuan triliun gitu nah tapi di sisi yang lain saya lihat Muhammadiyah ini tidak seolah-olah tidak dianggap untuk menjadi basis pemilih yang diperhitungkan padahal ini solid ini dan enggak bisa dibilang sedikit kalau anggaplah 30 juta aja ya enggak usah 60 juta kita ambil tengah-tengahnya tadi Anda bilang 20 ya ini mungkin 30-40 juta adalah orang Muhammadiyah solid dari kalangan kelas menengah terdidik gitu ya dengan ekonomi yang hampir mapan gitu ya kenapa kebanyakan orang Muhammadiyah dengan para intelektualnya yang hebat tidak menggeluti dunia politik praktis ya itu betul saya kira ya yang pertama ada ada pemahaman yang sangat sistematis di kalangan pengurus organisasi Muhammadiyah dari pusat sampai ke ranting bahwa Muhammadiyah itu bukan organisasi politik Muhammadiyah ada itu bukan organisasi politik kemudian Muhammadiyah itu independen lebih sering disebut netral dalam berpolitik ini narasi-narasi yang tersistem karena dari perkaderan dari apa kamu pengelola kaum harus netral di politik dan seterusnya kemudian menjaga kalau di dalam era Pak Amin menjaga jarak yang sama dengan partai politik daerah Pak Adin Samyuddin menjaga kedekatan yang sama dengan partai politik daerah Pak Aedar ini mungkin saya belum ada term yang pas tapi mungkin bersikap moderat terhadap politik artinya tidak perlu ngeblok sana-sini tapi moderat dan pemahaman tentang Muhammadiyah bukanlah organisasi politik dan jangan membawa kepentingan politik ke Muhammadiyah ini menjadikan praktis cara berpikir orang-orang Muhammadiyah itu relatif berjarak dengan politik tokoh-tokohnya yang ngelola keuangan yang ngelola amal usaha itu nyaris seragam itu yang jadi dosen yang jadi dosen ya dan di Mas Betul harus tahu loh kalau saya di UMJ nyalek harus mundur loh jadi dosen bukan cuti kalau sekarang nomenklaturnya cuti sekarang sudah boleh ya tetapi SK sebelumnya kita harus mundur dari dosen jadi itu artinya kita punya gagasan punya ide ingin mempraktekan dalam kehidupan politik agak susah di Muhammadiyah artinya ekosistem kita tidak mendorong orang untuk punya karir yang yang lebih eksperimentatif lah apa ya masa hanya ngajarin teori gitu betul kenapa kita tidak mencoba menjadi bagian dari pengambil kebijakan lewat jalur karena satu tanda tangan penguasa itu jauh lebih bermakna dibanding ribuan pedang kan dibanding ACC skripsi yang banyak dibanding ribuan penelitian bahkan iya kan kenapa karena kalau kita lihat Mas David ya Presiden aja deh Presiden Soekarno itu Muhammadiyah Presiden Soeharto oke lah kejauhan tapi belakangannya kan kemudian beliau kan dekat dengan Muhammadiyah kalau Gus Dur jelas tidak Pak Biharibih saya kira dekat dengan Muhammadiyah mungkin karena karena ismi modern lah Islam modernis Islam modernis kan masih dalam rumpun itu kan Muhammadiyah kemudian saya kira Bumega ya seharusnya walaupun kalau memilih calon wakil Presiden selalu berpikir untuk dengan kaum nadirin itu kan persoalan yang berbeda Pak SB dekat dengan Muhammadiyah saya kira aspirasi keagamaannya ya organisasi keagamaannya kemudian Pak Dinsabdian memilih jalan oposisi ke oh iya itu kan lain soal terus bahkan Pak Jokowi sebagai orang Solo istrinya alumni UMS saya kira kalau orang Solo ya mungkin bisa dibilang dekat-dekat dengan Muhammadiyah tapi ini ternyata orang-orang Muhammadiyah kok seolah-olah malah menjauhi politik ya elit-elit Muhammadiyah kalau basisnya kan begini sebetulnya sebagian besar sekarang elit-elit Muhammadiyah terutama di tingkat wilayah itu kan rata-rata PNS ya masih banyak yang senior-senior rata-rata birokrat atau PNS pasti itu rumusnya begitu bukan pedagang fase Muhammadiyah dipimpin oleh pedagang kan semakin surut sudah jauh sudah jauh surut artinya selama udah baru praktis Muhammadiyah adalah priayi sekolahan yang atau ya priayi baru ya di dalam konteks jadi dokter guru ya dan itu secara beda sekali dengan zaman revolusi bagaimana dokter berpolitik bagaimana itu digabarkan tapi dalam konteks Orde Baru bagaimana Muhammadiyah justru berada di posisi tidak berpolitik praktis tetapi menjadi bagian dari kekuasaan dalam konteks pembangunan karena birokrat kan birokrasi menjadi tenaga-tenaga pemerintahan dan nalar-nalar itu mungkin lebih cocok Muhammadiyah memang tidak menjadi mesin politik karena kalau jadi mesin politik pasti ada banyak sekali apa namanya kepentingan di dalam Muhammadiyah itu yang Muhammadiyah tidak sampai hari ini tidak mau katakanlah membentuk partai politik atau menjadikan ketua DPRD boleh jadi ketua Muhammadiyah atau boleh merangkap jadi direktur rumah sakit tidak bisa di Muhammadiyah oke tapi kan PBNU misalnya sekarang kan menyatakan hal yang serupa ya mengikuti Muhammadiyah PBNU itu sekarang kayak Muhammadiyah ya pasca reformasi ya mungkin bisa di ya mungkin Buya Safi'i lah ya tapi gini memang betul PBNU-nya begitu tapi kan para politikus dari kaum Nahdiin ini kan secara personal biasa ibaratnya ini kalau ada sepuluh politikus kira-kira lima atau enam itu dari kaum Nahdiin Muhammadiyah yang hitung itu Muhammadiyah yang hitung empat dari pedagang gitu ya Muhammadiyah yang hitung jadi ya saya kira itu ada ada barrier secara keorganisasian terutama sekarang yang praktis menjadi pengurus penting elit-elit penting itu berarti ketua sekretaris di pusat sampai di bahkan saya bilang biar lebih radikal di ranting mindset-nya itu adalah menyelamatkan organisasi lebih penting daripada kepentingan pemilu sesaat kalau itu saya paham Bapak saya kan ranting yang dipikir ya hanya gimana BNT gimana sekolah bagaimana rencana membuat sekolah beli tanah untuk bikin tambahan gedung jadi itu nalar-nalar filantropi yang mungkin lebih lebih digeluti lebih ditekuni tidak tertarik bahkan untuk jadi kepala desa sekalipun berat kadang-kadang saya kan di bidang hikmah ya bagaimana mendorong kadang-kadang Muhammadiyah juga terlibat di bidang politik jadi kepala desa jadi itu berat misalnya diajak Muhammadiyah jadi saksi di TPS jarang yang tertarik jadi komisioner ya generasi ya 10 tahun terakhir mungkin adalah pertarungan-pertarungan di komisioner ya untuk bisa jadi komisioner itu ya dan NU tetap lebih teman-teman lain mungkin HMI mungkin lebih agresif dalam hal itu Muhammadiyah dicoret ya gak apa-apa belum waktunya jadi gitu perjuangannya apa mungkin tapi itu ada nilai plusnya nilai plusnya tidak terjadi segregasi apapun jadi kita berpolitiknya gak terlalu serius saya bilang ada generasi yang menyerusi kayak mungkin saya bisa menyebut nama yang cukup karir politiknya cukup bagus ya Haryanto Tohari yang sekarang Dubs Limbanor itu ya suka menulis sekarang kegiatannya menulis kalau dulu ya karir politiknya di Golkar ya cukup excellent lah sampai wakil ketua MPR kan tapi setelah itu siapa yang jadi jadi yang menekuni karir politik tidak tidak banyak beda dengan NU NU itu menyebar di Golkar apa yang disebut Muhammadiyah diaspora kader hari ini NU sudah mulai sejak zaman Gustur barangkali ya atau jauh sebelum itu bahkan ketika ini kemarin-kemarin tiga capres mau memilih wakil presiden pun salah satu variable yang dipertimbangkan dari NU dari kaum natif gak ada tuh pertimbangan dari Muhammadiyah dan Muhammadiyah menurut saya beberapa elitnya ya gak apa-apa juga cuman kenapa gitu beberapa teman yang idealis kenapa Muhammadiyah gak jadi varian penting di capres ya ada yang didorong tapi kok kayaknya gak serius-serius amat gitu ada menteri yang mungkin ini cocok jadi cawapres ya ada kan di kabinet itu tapi itu lagi Muhammadiyah orang yang di Jawa Timur Raja gak serius mendorong itu gimana mau jadi populer jadi intinya apa Mas Pitut ya Muhammadiyah mungkin secara ambisi politik mungkin gak apa ya apakah itu soal soal kesadaran diri bahwa kita bukan mesin partai jadi gak usah bargaining-bargaining apapun ke partai orang kita bukan mesin partai nanti malah kalau menyodorkan wapres nanti mesin mesinnya apa jangan-jangan mesin Muhammadiyah harus bekerja juga dan pengalaman bekerja mesin Muhammadiyah sudah pernah waktu pan ya waktu Pak Amin jadi capres mesin itu digerakkan sedemikian hebat dan itu kemudian menimbulkan polimik di kemudian hari dan ternyata orang Muhammadiyah juga gak semuanya nyoblos Pak Amin iya mungkin lebih karena gak nyoblos Pak Amin itu saya kira memang belum ada penelitian yang saya baca itu lebih karena gak mau jangan sampai Muhammadiyah dibawa-bawa ke politik itu ada ada tesis saya salah satunya menceritakan itu bagaimana pembelahan elit dan warga Muhammadiyah dalam pilpres di dua pilpres saya membaca itu jadi ada kelompok pilpres 2004 sama 2009 2004 2009 berarti Pak SB yang menang jadi kelompok Muhammadiyah yang apolitik mungkin ya bisa disebut seperti itu atau netral saja masih besar jumlahnya dalam konteks misalnya kita tanya apakah Muhammadiyah perlu terlibat dalam politik yang jawab tidak itu sangat besar sampai sekarang kira-kira saya kira masih begitu masih begitu kalau kalau mereka melihat Muhammadiyah sekarang baik-baik saja terutama di Jawa pilihan terlibat politik itu bukan pilihan yang yang keren karena gini bahasanya kita mengurus amal usaha saja sudah keteteran ini sudah banyak yang harus diurus betul sih mas kalau itu kita nambah masalah nambah urusan tapi kan maksud saya begini bukan soal itu ya kalau itu saya setuju misalnya kalau yang dialamin yang saya tahu tahu saja ya karena amal usahanya banyak kan uang harus diputar sekolah harus diperbanyak kualitas harus di tingkatan ya itu pasti tapi kan sebagai orang islam kan kita ada ilmu siasah kan kan kita ya harus mengikuti ilmu itu juga dan dalam ilmu siasa itu kan salah satunya tentu saja adalah berkuasa itulah logikanya kenapa 10 tahun terakhir saya lihat memang ada upaya untuk mendorong kadang-kadang Muhammadiyah yang punya talent disalurkan ke atau didukung untuk maju ke politik walaupun dukungannya memang tidak sesistematik yang dibayangkan maksudnya mendukung dengan dana mendukung dengan riset survei elektabilitas tidak sampai ke sana tetapi ruang itu jelas ada ruang itu dibuka tetapi apakah kader-kader yang betul-betul tokoh yang akan masuk ke ranah politik praktis ternyata sebagian tidak sebagian mungkin anak muda yang mungkin sedang mencari karir bukan saya tokoh di sini seperti Pak Amin jadi politisi ketika sudah someone academically excellent lulusan kampus keren jadi profesor atau waktu itu sudah dokter dan menjadi politisi sudah someone dulu ada karismatiknya ada ketokohannya ada followernya dan ada ujian-ujian yang telah dilewati sekarang silakan pimpinan Muhammadiyah baik di pusat maupun di daerah silakan terlibat di politik praktis kalau sudah jadi tokoh jarang mau jarang mau terlibat politik praktis artinya apa politik kekuatan politik baru yang akan didorong ini orang-orang yang baru mulai bukan someone beda dengan beda dengan NU secara karir politiknya biasanya lebih agak jauh Muhammadiyah umur berapa Muhammadiyah masuk ke partai politik atau dimulai dari PMII jadi kader lalu belajar jadi tim secara secara praktikal lebih runtut lebih lebih jelas karirnya kalau di Muhammadiyah jadi direktur jadi dosen dulu keluar jadi politisi bentar jadi dosen lagi ada ajakan jadi politisi lagi bingung gitu ini sebetulnya kemana sih gitu tapi kalau menurutkan tahu kan kayak Pak Mamun mungkin biar Pak Mamun melihat ini juga kali ya Pak Mamun di akademisi nyalek dari PAN kemudian tokoh pemuda Muhammadiyah kayak Mas Ijul yang dulu PMB lalu nyalek di PAN dua-duanya gak jadi kembali ke Muhammadiyah lagi kembali jadi rektor jadi kayak apa ya kecuali jubirnya Pak Prabowo ini ya oh Daniel Daniel ya mungkin Daniel ya masih disitu ya tapi seberapa itu kayak kayak tidak runtut ya tapi kecil sekali lah tidak runtut sebetulnya mau jadi politisi kafah apa enggak sih kayaknya memilih tidak makanya itu rumusnya masih sama berpolitiknya gak serius yang serius tadi saya mention Pak Haryanto Pak ya yang tanya itu hari itu siapa lagi yang serius-serius Pak Din juga gak serius bikin partai gak jadi eh jadi apa enggak ya enggak kan jadi ya pelita ya dulu juga aktor PMB nah ini ada anak muda yang mungkin juga alumni mantan ketua umum PPIRM ya Raja Juli Antoni pusat oh Raja Juli Antoni itu mantan ketua umum pimpinan pusat ikatan remaja Muhammadiyah tahun 2000 dia cukup dekat dengan Buya Safi Ma'arif pernah jadi direktur Ma'arif Institute oh sama ini salah satu tangan kanannya Fajar bukan bukan salah satu tangan kanannya Perindo oh Rofik Rofik itu Muhammadiyah juga kan iya Muhammadiyah juga itu spesialis membuat partai iya pokoknya kalau dia yang ngurus kayaknya lolos aja itu spesialis ngurus partai sampai jadi beserta pemilu habis itu pindah partai ini belum pindah ini bertahan iya karena ini kayaknya lolos lolos parlement ini itu talennya menjadikan partai jadi peserta pemilu talennya tapi beliau mungkin tidak tidak naik kelas secara cepat tidak akseleratif yang akseleratif mungkin malah itu PSI Tony Bang Tony itu Raja Julian Tony oke terakhir ya mas menurut anda pilihan seperti itu yang jamak dilakukan oleh para intelektual atau anggota persyarikatan Muhammadiyah ya yang kebanyakan sebetulnya punya kapasitas untuk melakukan itu itu sudah menurut anda on the track memang seharusnya begitu atau harusnya enggak ya harusnya kekuasaan itu juga harus diperhatikan kalau saya melihat perkaderan-perkaderan politik di dalam Muhammadiyah sebetulnya memang secara idealis harus punya peran yang lebih signifikan di dalam politik kekuasaan ya menurut saya karena ada banyak sekali proses perkaderan yang itu materinya juga politik pentingnya politik sebagai alat perjuangan itu juga diakini oleh kader-kader Muhammadiyah walaupun dalam banyak priorisasi apa generasi memang politik praktis tidak menjadi pilihan yang utama tetapi apakah situasi ini terus berlanjut dengan kondisi tantangan Muhammadiyah ke depan yang mungkin semakin komplek kalau 20-30 tahun tahun yang lalu kemandirian itu bisa menjadi panglimah bisa menolong organisasinya bisa menolong jamaannya apakah itu menggaransi ke depan itu persaingan-persaingan liberalisasi pendidikan rumah sakit apakah bisa ditangani dengan sumber daya yang berjarak dari dari politik praktis itu juga menjadi sebetulnya ada kesadaran di ruang itu tapi siapa yang diutus kan harus relawan gak bisa Pak Ketua mengutus Mas Putut sebagai salah satu ketua Muhammadiyah diutus jadi wakil gubernur atau nyalek DPR RI gak bisa politik itu voluntary tidak bisa tidak didesain oleh organisasi kalau didesain kan konsekensinya apa Mas Putut bilang saya gak punya modal untuk nyalek at least ini didukung oleh kader-kader lain gak mereka siap gak untuk memenangkan saya kan ada dukungan secara organisatoris berkomunikasi dengan ketua partai agar yang didukung oleh PP Muhammadiyah itu bisa ya diprioritaskan misalnya atau ada skema-skema dukungan lain tidak ada di Muhammadiyah jadi politik itu mostly personal choice bukan desain organisasi di Muhammadiyah di Muhammadiyah oke pertanyaan paling akhir ini sudah ada tiga calon wakil calon presiden dan calon wakil presiden Anda punya sejarah panjang di Muhammadiyah punya daya jelajah luas di persyarikatan Muhammadiyah menurut pemindaian Anda kebanyakan suara orang-orang Muhammadiyah ini akan pergi kemana tentu ini tidak perlu berdasarkan riset berdasarkan pengalaman Anda yang luas dan dalam berdasarkan gosip juga gak apa-apa ya gak apa-apa namanya juga cuma mengira-ira kalau ekspresi politik Muhammadiyah mesti cari irisan yang Islam modernis yang pertama cari irisan yang Islam modernis kayaknya semua Islam modernis ya tapi harus diukur kadang-kadang kan Muhammadiyah itu juga rasional rasional tapi gimana ya oh saya misalnya saya milih wapresnya kok saya gak peduli cawapresnya saya milih cawapresnya kok saya gak peduli cawapresnya kadang-kadang hitung-hitungannya gitu tetapi Muhammadiyah memang punya punya pilihan-pilihan yang kalau dibilang ideologis dibawahnya ideologis itu apa ya rahmatis identitas saya misalnya saya mengidentitaskan sebagai kelompok terpelajar ya ada ada Mahfud MD Mahfud MD itu sebetulnya kakinya Islam modernis juga kuat oh iya betul ada Nisbas Wedan misalnya itu misalnya orang Muhammadiyah yang educated mungkin mengidentifikasi kelompok terpelajar sentimen ID-nya adalah kelompok terpelajar kelompok terdidik cendekiawan kemungkinan itu ada di Anis atau di Pak Mahfud karena Pak Mahfud ini kan kalau gak salah orang tuanya juga pernah di PAN juga terus relasi dengan kelompok-kelompok elit Muhammadiyah juga bagus UII lagi banyak orang Muhammadiyah yang mungkin masih agak berat itu kan Muhammadiyah ke kelompok yang disebut abangan mungkin ya masih ada barrier apa barrier-nya itu masih kayak masa sih Muhammadiyah dukung calon dari Partai Merah gitu nah itu berarti hambatan ada di Pak Mahfud MD ada hambatan karena pasangannya tapi kalau kalau misalnya aspirasi politiknya di Pak Anies Baswedan ada barrier di oh milih orangnya NU wakilnya ada gak kayak gitu ya ada tetapi kita juga pernah menghadapi barrier yang lebih maksimal dari itu secara kultural memilih Gus Dur itu meyakinkan warga Muhammadiyah tapi hubungan Gus Dur sama Muhammadiyah kan relatif mesra jadi jadi maksudnya rasionalitas Muhammadiyah itu tidak serta-merta apa ya harga mati ya maksudnya Muhammadiyah itu lebih ya kalau aku lihat fenomenanya sih beberapa wilayah lebih banyak mention Anies Baswedan ya berarti kecil kemungkinan elitnya loh ya bicara Muhammadiyah ini sekali lagi Muhammadiyah gak terbiasa dimobilisasi betul pilihannya itu saya setuju bayangkan Amin Rais the top leader sudah gak ada di atasnya lagi Nyapres belum tentu dipilih betul terlalu otonom terlalu otonom jadi gak gampang juga makanya lebih baik bagus survei itu mengatakan suara Muhammadiyah gak signifikan karena ya itu tadi ter tersebut terdistribusi termasuk ada kemungkinan terdistribusi di Prabowo pasti pasti terdistribusi kalau kalau terdistribusi pasti karena ikatan-ikatan Muhammadiyah itu bukannya tanpa ya rasionalnya misalnya di daerah tertentu ada kelompok-kelompok yang lebih dekat dengan Gerindra ada juga caleg-caleg Muhammadiyah di Gerindra di Nasdem tersebar di PDIP artinya apa sedikit banyak bahwa penyebaran itu pasti ada dan itu sebetulnya positif untuk organisasi kalau ngeblok malah gak bagus gak sehat gitu ya cuma menurut saya kelemahannya kalau terdistribusi gitu kalau mau direkonsolidiasikan susah dan Muhammadiyah juga punya pengalaman tidak diakumodir dalam kabinet selama 10 tahun jadi menang kalah di pemilu sebetulnya yang paling pahit mungkin juga sudah pernah bahwa daerah Pak Muhajir? enggak zaman SBY oh zaman SBY pada SBY Muhammadiyah gak punya menteri karena oposannya oposan pimpinan Muhammadiyah pada saat itu Pak Den Sam SBY sangat ya mungkin dan enggak apa-apa bagi enggak apa-apa Muhammadiyah zaman itu masih survive bukan hanya survive mungkin malah tumbuh malah tumbuh karena ya 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 kan enggak jadi apa ya Muhammadiyah mungkin tidak merasa insignifikan ya dalam politik karena merasa punya kerja-kerja yang harus diurus ya bahwa NU menjadi idola menjadi pilihan ya masuk akal juga talent-talent NU berpolitik memang layak dihargai oleh bangsa ini ya sehingga harus mendapatkan ruang yang luas tapi yang jelas Mas saya enggak tahu hasil penelitian Anda atau hasil pemindian Anda uang politik enggak laku di orang Muhammadiyah relatif tidak laku di orang Muhammadiyah bener enggak kalau kalau sebagai praktek politik uang yang transaksional mungkin saya belum menemukan yang yang menonjol ya tentang fenomena praktek distribusi politik uang di perkampungan atau komunitas Muhammadiyah tapi kalau pun ada ya memang kadang-kadang politik uang ini uang dalam konteks yang berbeda-beda ya ada personal door to door one person to one person ada program ada bentuknya sumbangan untuk masjid Muhammadiyah pantiasuan Muhammadiyah ada banyak dan Muhammadiyah di dalam urusan yang disebut kedermawanan itu sebetulnya cukup cukup longgar artinya bukan untuk personal enggak ini yang amplop untuk personal ya mungkin mas Putut punya penilaian itu tapi saya tidak punya basis riset yang memadai apakah warga Muhammadiyah akan menolak atau biasanya menolak politik uang saya sedang membuat panduan buku cegah politik uang untuk warga Muhammadiyah ya kalau saya berdasarkan pengamatan yang terdekat-terdekat yang bisa saya amati ya mudah-mudahan dengan begitu kan Muhammadiyah terlibat untuk membuat pemilu itu lebih fair memilih yang berkualitas daripada isi tas iya karena bagi kebanyakan orang Muhammadiyah itu satu secara etik dipertanyakan kedua jumlahnya juga enggak signifikan mereka betul tanggung ya kalau ngasih uang yang banyak tapi untuk masjid itu malah biasanya ada mas Derit makasih banyak sudah satu jam lebih kita ini ini konten yang menarik karena Muhammadiyah jarang diperbincangkan dalam konteks politik Indonesia mutakhir ini saya pengen obrolan kita ini semoga bisa didistribusikan dengan baik sehingga orang lebih mengenal lagi Muhammadiyah dalam konteks politik mutakhir Indonesia terima kasih mas David begitu teman-teman sampai ketemu lagi dengan tamu saya selanjutnya oke 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 oke